Dia takut melakukan perbuatan yang dengan perbuatan itu dia akan ditinggal oleh kekasih Karena ini manusia yang paling dia cintai Sehingga ketakutannya lebih besar Jangan-jangan nanti yang saya cintai ini kalau saya berbuat seperti ini akan meninggalkan saya Faham gak? Sehingga pecinta itu ketakutannya paling besar Kalau kita sudah dicinta sama Allah, sama Rasulullah Selalu merasa takut Kenapa? Takut kalau cinta kita ini tidak dibalas oleh Allah Tidak dibalas oleh Rasulullah Ketika sudah kita ini diterima cinta kita oleh Allah dan Rasulullah Ketakutannya lebih besar Jangan-jangan perbuatan kecil sedikit saja membuat Allah dan Rasulullah cemburu Sehingga meninggalkan kita semuanya Sehingga apa? Mereka dalam ketakutan yang sangat luar biasa Membuat muklik ya Membuat tak tenang terus Ya takut yang selalu ganggu Ya rindu yang selalu membuat tidak tenang Jangan sampai kalau sudah kehilangan baru tahu rasanya rindu Sakit Rindu yang paling sakit itu kalau sudah ditinggal dan tidak bisa bertemulah Kasian Ditinggal tidak ditolak lagi Oh perinya Ketika sudah tahu rasa Ya Ya apa tidak ditolak sama Rasulullah SAW Dulu saja Naya Hasan Al-Basri Ini imam ini ya Kemarin ini peristiwa besar terjadi Dalam sejarah Diterimanya doa-doa para Nabi yang terdahulu Juga ada sebuah peristiwa besar namanya Perang Karbalah Dimana semua keluarga Nabi dibantai disana Kok ada manusia sehebat ini Yang dibantai itu bukan siapa-siapa Inilah supaya tahu sampein Kalau sudah kedudukan itu besar Cinta kedudukan dalam hati itu ada Membuat orang budek Sama membuat orang buta Nggak mau denger budu pokoknya Yang penting kedudukannya dia dapatkan Ini loh hubul jah bahayanya Walaupun yang dibunuh itu adalah keluarganya Nabi Muhammad SAW Dan ini berlaku sampe sekarang Dan itu bekerja Dan hubul jah itu lebih besar daripada hubul mal Lebih bahaya Orang ini kalau tidak punya uang Kepinginnya uang pertama Kalau sudah punya uang Tidak kepingin lagi sama uang Kepinginnya keduduk Punya uang sudah Uangnya dikeluarkan untuk dapat kedudukan sekarang Kalau sudah dapat kedudukan Takut dia kehilangan kedudukan ini Apapun akan dilakukan Katanya Imam Hassan belasih seandainya Paham seandainya ya Seandainya Seandainya itu law Seandainya itu dari bu'at Jauh Apa Pembunuh Sayyidina Husin Walaupun tidak mungkin Itu diampuni dan masuk ke surganya Allah SWT Walaupun itu mustahil Seandainya Paham seandainya ya Seandainya pembunuh Sayyidina Husin Dan keluarga Nabi Muhammad itu diampuni Dan masuk ke surganya Allah SWT Lalu dengan wajah apa Dia akan menghadap kepada Nabi Muhammad SAW Berani nampakkan mukanya sama Rasulullah Orang yang membantai keluarganya ini Demi Allah Kata Sayyidina Imam Hassan al-Basri Seandainya Saya itu di pelengosi sama kanjeng Nabi Itu jauh lebih sakit Kepada hati saya Daripada saya harus dimasukkan ke nerakannya Allah SWT Lebih sakit kalau di pelengosi sama kanjeng Nabi Tidak ditoleh itu Itu lebih menyakitkan daripada saya Harus masukkan nerakannya Allah SWT Karena apa Dia sudah tahu rasanya cinta Dia tahu rasanya cinta diterima oleh Rasulullah SAW Takut kalau di pelengosi sama kekasih Kasihnya Kalau sudah cinta terus ditinggal gila manusia Kenapa orang-orang yang ditinggal ini biasa-biasa Karena tidak terlalu cinta Karena tidak terlalu cinta Cinta ini saya melihat ya Dengan mata kepala saya sendiri ini siapa Orang tua saya Saya baru tahu cinta Orang tua Umi sama abis saya Saya ini Sampai dimusuh sama keluarga Saya suruh kawin lagi orang tua saya Tidak ada yang merawat Tidak akan saya dapatkan perempuan Seperti istri saya Katanya orang tua saya Kalau sudah malam Beritanya Nama orang tua saya Kangennya orang tua saya Kangennya orang tua saya Setiap hari saya akan Diam-diam Manggil nama orang tua saya Dimintakan lagi Tidak mau Ini tidak mau Ini tidak mau Ini tidak mau Tau artinya cinta Tersiksa terus hari-harinya Tidak akan baik hidupnya Kalau tahu orang rasanya cinta Kalau yang biasa-biasa saja Orang tua saya Tidak bisa Faham artinya cinta Malam-malamnya Manggil namanya Siangnya Manggil namanya Yang dibayangkan Kekasihnya Setiap saat Kayak gitu Itu tahu artinya cinta Namanya Faham ya Faham Allah Allah Atau Ya Atau Kalau kita Tidak bisa Dua perkara ini Takut Yang selalu Mengganggu Dan rindu Yang selalu Membuat tidak tenang Cara yang ketiga Yaitu Berteman Dengan seorang Wali Yang Arif Tahu betul Ya Muhakkik Tahu betul Bagaimana cara Menggandeng orang Untuk sampai sama Allah Tetapi Dengan dua syarat Kalau kita Menemani orang Seperti ini Mendapatkan keuntungan besar Kalau kita ini Satu Bilmahabat Cinta Kita betul Dengan guru kita Kalau tidak ada cinta Berjumat Lalu apa Tasdik Ya Yakin 100% Kalau tidak ada Yakinnya Walaupun Duduk dengan Syabdul Qodiri Jailah Tidak akan Manfaat Saya tidak Ngomong guru-guru Biasa Walaupun Muridnya Syabdul Qodiri Jailah Perjumat Kalau tidak Yakin sama Gurunya Perjumat Karena orang Sulit untuk Yakin Dengan orang Yang kumpul Dalam 24 jam Orang Orang Tiap hari Kumpul Yang melihat Ketawanya Melihat Pakannya Melihat Guyonnya Melihat Marahnya Melihat Ininya Melihat Kamar Mandinya Melihat Makannya Melihat Sudah Serah Kendali Sudah Terserah Mau dibawa Kemana Sama Guru Kita Kita Ikut Sudah Suruh Kanan Kanan Suruh Kiri Tapi Kalau Masih Mikir Mikir Dulu Kalau Pikir Kanan Kayaknya Bagus Bagusan Kekir Ini Murid Goprok Tidak Ada Guru Itu Kecuali Melihat Kemana Mengarahkan Ke Masyarakat Yang Lebih Baik Bagi Santrinya Tapi Kalau Sudah Akal Akalan Sendir Ini Sombong Sama Orang Yang Lebih Bawa Itu Masih Biasa Tapi Kalau Sudah Merasa Lebih Pinter Dari Gurunya Sombong Model Apa Paham Ya Panjang Ya Kita Teruskan Selan Panjang Umur Semuanya Mari Ya Jangan Pernah Ridho Dengan Hawa Nafsunya Bagaimanapun Dan Dimanapun Keadaannya Karena Apabila Kita Ini Sadar Bahwa Ini Adalah Musuh Utama Kita Membuat Orang Yang Menjadi Orang Mulia Ini Karena Dia Merdeka Kapan Dikatakan Orang Merdeka Orang Yang Merdeka Ketika Dia Tidak Menjadi Budak Hawa Nafsu Karena Kalau Diatur Sama Hawa Nafsu Dia Menjadi Budak Dan Tidak Pernah Merasakan Merdeka Sama Sekali Orang Yang Merdeka Adalah Orang Yang Memperbudak Hawa Nafsunya Nurut Sama Dia Bukan Dia Nurut Sama Hawa Nafsu Maka Dia Terjajah Selama Lamanya Terjajah Terjajah